Intro Dapur merupakan jantung dalam sebuah hunian karena dari sanalah terciptanya aneka olahan yang lezat dan tableware merupakan wadah atau tempat untuk menyajikan makanan dan minuman Hai Assalamualaikum selamat datang di channel Wisa Hour Senang sekali bisa menyapa kalian lagi Sekarang ini aku lagi ada di food hall Pondok Indah Aku mau ajak kalian buat lihat koleksi tableware maupun peralatan masak yang ada disini Nah ini ada mangkuk harganya Rp89.000 Mangkuk ini diameternya gak begitu gede dan bentuknya cekung ke dalam dan disini tersedia beberapa warna Mangkuk kayak gini itu selain untuk koleksi pribadi menurutku sangat cocok dijadikan wedding gift atau gift buat yang menemati rumah baru karena gift seperti ini tuh sangat bermanfaat bagi si penerimanya Selain itu mangkuk bisa berfungsi ganda bisa buat taruh makanan berkuah dan juga bisa berfungsi sebagai piring makan bener kan terus ini ada mangkuk bentuknya lebar dan cekung kemudian eh ada yang mirip sendok nih ini apa ya oh chopstick stand dan spoon rest atau tatakan sumpit dan sendok tapi aku gak tau taruh sumpit atau sendoknya itu gimana ya kalau ada yang tau komen ya kemudian ini ada cangkir harganya Rp113.000 bentuknya lumayan gede selain buat minum teh atau kopi kayaknya pas juga ya cangkir ini kalau diisi sama sereal terus ada juga cangkir yang agak pendek harganya Rp110.000 selain itu ada cangkir buat sup juga biasanya cangkir sup kayak gini itu sering kita lihat di acara pernikahan ya yang buat subat sup itu terus ini ada tempat saus kalau aku bilang sih ini mangkuk Joko Aladin harganya Rp253.000 yang suka steak sausnya bisa ditaruh disini nih kemudian ini ada gelas atau mug strainer kalau kalian suka minum teh yang masih berbentuk potongan daun atau yang biasa kita sebut teh tubruk kalian bisa pakai mug ini nih seduhnya di dalamnya itu ada saringannya jadi pas kita minum teh gak khawatir lagi ada ampas di dalam minumannya lanjut ini ada cangkir desainnya stylish kekinian jadi cangkir ini punya dua layar lapisan berbeda dan ada handle nya juga yang bisa memudahkan kita saat menikmati minuman harganya ada yang Rp75.000 dan ada yang Rp104.000 cakep banget ya wah ternyata disini ada juga koleksi dari si Jako Merah Kukum koleksinya ini ada piring saji mangkuk dan lain-lain nah di bagian Kukuruyuk ini ada tipenya nih jadi untuk tipe ini dimulainya dari harga Rp27.000 tapi yang lainnya yang bukan tipe tersebut harganya ada yang di bawahnya untuk harga di atas Rp27.000 dan di bawahnya masing-masing aku spill satu aja ya ini ada mangkuk harganya Rp43.900 desainnya menarik kan ada tutupnya dan juga ada pegangan kanan kiri mirip panci sayur terus ini ada mangkuk harganya Rp18.900 sekarang ke koleksi berikutnya ini ada wadah buat saus, kecap, ataupun sambal dari harga Rp43.900 diskon jadi Rp21.950 lucu ya bentuknya mirip jagung gitu terus yang bentuknya ikan ini harganya dari Rp79.900 jadi Rp39.950 selanjutnya ada apa lagi nih oh ini ada ramekin juga ternyata ramekin ini bisa dipakai sebagai wadah persiapan bahan-bahan makanan dalam jumlah kecil kayak garam, berica, gula dan lain-lain harganya Rp63.900 jadi Rp31.950 lanjut ke koleksi gelas ya disini ada gelas yang berkaki gelas berkaki ini selain cocok untuk penggunaan di restoran maupun hotel bisa juga untuk rumah tangga kita bisa isi sama minuman seperti sirup maupun jus sedangkan untuk harganya bervariasi ada yang Rp39.000, Rp42.000, Rp24.000 dan sebagainya kemudian ini ada gelas tanpa gagang maupun kaki stoknya lumayan banyak dan harganya rata-rata Rp20.000 ke atas gelas ini ada yang kotak dan ada yang bulat cukup-cukup ya desainnya selain tableware tadi disini juga ada keperluan dapur ada capit yang cukup banyak stoknya lihat deh, banyak kan untuk harga capitnya bervariasi ya ada yang Rp21.000, Rp18.000 dan seterusnya selain capit ada juga parutan keju kemudian ini ada koleksi pisau dapur terus ada alat penghancur bawang putih punya alat penghancur bawang putih ini memasak jadi lebih gampang dan cepat cukup masukin 1 butir bawang putih ke dalam lubang yang disediakan dan tinggal jepit saja bawang putihnya langsung dihancur dan siap dipakai gampang kan? terus selain itu disini ada juga alat peras jeruk lemon kemudian ada piler atau alat pengupas kulit buah dan sayur alat ini bisa menghemat waktu ngupas dibandingkan pakai pisau dapur biasa kemudian di daratan pinggir ada koleksi wajan atau frying pan yang cukup banyak stoknya aku sepilih sedikit ya ini ada frying pan harganya Rp282.800 dapet 2 pan dan 1 spatula wih seru ya kemudian ada wajan 3 in 1 terus ada juga sauce pan nah sauce pan ini di belakangnya ada petunjuk cara penggunaan pertama kali dan cara merawatnya dan untuk harganya di atas Rp200.000 oh ya disini itu ada mangkok dari case iron yang tutupnya dari kayu ini nih estetik kan? punya mangkok kayak gini kita harus tahu cara merawatnya supaya tidak karatan untuk harganya mangkok ini Rp204.000 nah itu tadi koleksi tableware maupun perlengkapan dapur yang ada di food hall pondok indah untuk tahu koleksi lengkapnya kalian bisa datang langsung kesini kesimpulannya koleksi perlengkapan dapur dan tableware disini koleksinya lumayan banyak dan desainnya beragam jadi kalau belanja kesini kita bisa leluasa memilihnya oke selesai sudah video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum bye bye